Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara, salam satu hobi, salam judar Dari CVA Sodor Toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan yang ingin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Diambul Admin 1 Dan juga Admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini Kita akan update stok unit Yang lagi kita bikin Cuci kudang Nah itu unitnya tinggal apa saja Soalnya memang stoknya tinggal sedikit-sedikit Saja ya teman-teman Dari bocap kayunya hanya tinggal satu jenis Yaitu ada Dystate G1 saja Dan untuk yang ketiga Itu masih ada predatornya Dari predator bumbara Predator barakuda, predator bull axe Nah yang ketiga-tiganya masih Kalau dari jenis bocap kayu Tinggal Dystate G1 saja Ya teman-teman Seperti itu kita sedikit penjelasan speknya lagi Dan juga harga cuci kudangnya Masih berapa Disimak baik-baik Dan juga jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Serta juga Tampilkan komentar baikmu Sesuai pilihan senapanmu Oke Terima kasih Seperti itu Langsung saja kita simak video tentang penjelasan spek Dan juga harga Dari keempat unit Yang lagi kita bikin Cuci kudang kali ini Check it out Oke ya teman-teman Nah ini dia Unit senapan angin Dystate G1 Bocap popper kayu Yang kita bikin Harga cuci kudang Nah ya teman-teman Kemarin masih ada efek barakuda Sekarang efek barakudanya Udah habis Tinggal Dystate G1 ini Ya teman-teman Untuk harga cuci kudangnya Ini masih sama Untuk harganya Kalau pengen beli unitnya aja Tanpa bonus apapun Cukup 2.600.000 rupiah saja Tanpa bonus apapun ya teman-teman 2.600.000 rupiah Hanya unit aja Batangan tanpa bonus apapun Belum sama ongkirnya Dan kalau mau beli ada bonusnya Plus bonus tas Perdam Magazin ya teman-teman Itu harganya cukup 2.800.000 rupiah saja Kalian udah dapet tambahan bonus tas Tali sadang Gantung peluru Peluru tas Magazin Perdam sama STKS Belum sama ongkirnya Ya teman-teman Kalau mau beli paket full set Dapet teleskop Dapet pompa Cukup 3.500.000 rupiah saja Kalian udah dapet tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamma ukuran 39x40 Belum sama ongkirnya Semuanya ya teman-teman Harga cuci kudang ini Belum sama ongkirnya Oke Nah untuk sedikit cepeknya Dari segi larasnya Ini menggunakan laras dari bahan baja Pake UD13 Alur 12 Untuk kalibernya Menggunakan kaliber 4.5mm Laras pilihan dari CVS Odor ya teman-teman Untuk jarak idealnya bisa 50 meteran Tergantung skill anda semuanya Untuk pelurunya yang cocok Ini menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13.6 green Oke Mantep sekali Nah ini panjang larasnya Kurang lebih ini 60 cm Ya teman-teman Mantep banget Nah untuk pelurunya Jadi kalau udah cocoknya Pake Hercules Hercules terus Jangan diganti-ganti Pake peluru-peluru lainnya Ya teman-teman Seperti itu Nah soalnya memang Kalau kalian ganti Kok gak cocok Jangan dipaksakan ya teman-teman Nanti Alur kalian bisa rusak Akurasinya jadi jelek Tidak bisa dipakai Kalau kalian ganti pelurunya Kok cocok Gak apa-apa dipakai Kalau gak cocok Jangan dipaksakan Seperti itu Ya teman-teman Kalau kalian paksakan Alur kalian rusak Wah Tidak bisa dipakai lagi Soalnya memang Nyawa dari senapan Itu adalah Dari larasnya Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk Pelindung larasnya Juga udah ada Serobong ini Pake serobong D20 Banyak dari Dural juga Mantep sekali ya teman-teman Depan laras ini Juga ada derat Buat pemasangan perdam Nanti kalian Kalau beli sama bonusnya Dapat bonus perdam Kita juga setelkan Perdamnya Dari sini Ya teman-teman Mantep banget Nah untuk Perawatan larasnya Yang pertama tadi Yang penting Jangan digotak-ganti Untuk pelurunya Yang kedua Kalian bisa isi Minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Biar kalau ada kotoran Di dalam Itu bisa keluar Akurasinya Bisa membaik kembali Seperti itu Ya teman-teman Nah untuk dari Seki tabungnya Ini dia menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas Semen angin Ada di 2700 2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling irit Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya 100 kali ya Buat jarak 10 meteran saja Ya teman-teman Kalau pengen agak jarak jauh Ya memang Powernya harus ditambahin Hampir full power Pun juga gak apa-apa Tapi kalau pakai tabung bocap Seperti ini 20 kali yang lebih Ya sampai 30 kali Masih bisa Ya teman-teman Nah itu dia Enaknya pakai bocap Ya memang Jumlah tembakannya Lebih banyak Oke Mantap sekali Nah untuk tabungnya Banyak dari Dural Pakai Ode 60 mm Ya teman-teman Mantap banget Nah untuk pengisian anginnya Ini udah menggunakan Mini coupler Tinggal colokkan saja Keselam pompanya Untuk manometer Ada di sebelah kiri Di antara Sabungan jumper Dan juga Sabungan tabungnya Ya Mantap sekali ya Teman-teman Nah untuk perawatan tabungnya Yang penting Misinya Diamannya saja 2700 2800 PSI Biar silih ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Ya teman-teman Dan juga habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Minimal disisakan Itu lebih amannya Di 1500 PSI Jadi kalau udah 1500 Jangan ditembakkan lagi Diisi anginnya Biar nanti Isinya gampang Tidak terlalu lama Kalau kalian habiskan sampai 0 Biasanya Valve-nya tidak ngenok Jadi anginnya keluar dari larasnya Seperti itu ya teman-teman Untuk jaga-jaga seperti itu Diamankan Habis menembak itu Di 1500 PSI Nah untuk dari segi chambernya Ya teman-teman Ini chambernya Udah menggunakan chamber Monolet juga Banyak dari Dural Series 6 Pembuatan semi-CNC Dalamannya masih Dalaman baja Ya Mantap banget Nah untuk tarikannya pun Udah menggunakan tarikan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai single jolt Triggernya pun Udah menggunakan trigger match Udah ada safety trigger Ya juga Oke Nah untuk varian popornya Ada juga yang warna putih Seperti ini Ada juga warna coklat Dan juga ada warna hitam juga Pokoknya belian warna popornya Banyak banget Tinggal kalian Sukanya yang mana nanti Oke Terima kasih Seperti itu dia Sedikit penyelesaian spek Dan juga harga Dari unit senapan angin Bocap D-State G1 ini Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke ya teman-teman Selanjutnya Ini kelas Predator Ya Mantep banget Nah yang pertama Ini adalah Unit senapan angin Bocap Predator Barakuda X Mantep sekali ya teman-teman Nah ini Predator Barakuda X Juga Stoknya melimpah Makanya kita buat Harga cuci gudang Ya teman-teman Masih kita perpanjang Entah sampai kapan Mudah-mudahan ya Sampai akhir bulan ini nanti Ya teman-teman Pokoknya Kalian Kalau harga masih cuci gudang Buruan Jangan sampai ketinggalan Soalnya Memang merubah harga promo Ya saya tidak tahu Ya teman-teman Entah besok atau kapan Wah biasanya mendadak juga Ya teman-teman Makanya Siapa cepat Dia yang dapat Mumpung masih harga promo Cuci gudang kali ini Oke Ya untuk dari Harganya Predator Barakuda X Ini Kalau pengen beli unitnya aja Tanpa bonus apapun Ini harganya Cukup 2.800.000 rupiah Saja Kalian dapat Unit Predator Barakuda X Ini Tanpa bonus apapun Batangan saja Ya teman-teman Cukup 2.800.000 rupiah Saja Belum sama Ongkirnya Kalau mau ada paket Plus bonusnya Ya teman-teman Hanya tas Perdam Magazin Nah itu harganya cukup 3.100.000 rupiah Saja Kalian sudah dapat Bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tas Magazin Perdam Sama STKS Dan juga Belum sama Ongkirnya Ya teman-teman Cukup 3.100.000 rupiah Saja Kalau mau beli paket Full set ini Harganya cukup 3.800.000 rupiah Saja Kalian sudah dapat Bonus tambahan Bomba HMS 4000 PSI Teleskop gamuk Ukuran 39x40 Dan juga Belum sama Ongkirnya Full setnya cukup 3.800.000 rupiah Saja Oke Mantep banget Nah untuk dari Sedikit cepeknya Predator Barakuda X Ini dari segi larasnya Menggunakan laras pilihan Juga dari CVS Sodor Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jarak ideal Bisa 50 meteran Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini juga menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Ya teman-teman Mantep banget Nah meskipun Pake kali ber 4,5 mm Teman-teman Tenang saja Kalau ada buruan big game Tembakan area fatal Pasti akan Tumbang juga Oke Mantep sekali Nah untuk pelurunya Menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Bahan larasnya Ini menggunakan Dari bahan baja Pake OD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Ya teman-teman Nah pokoknya Di CVS Sodor Gak ada kaliber Yang lebih dari 4,5 mm Itu tidak ada Oke Ya seperti itu Nah untuk pelindung larasnya Pun juga udah ada Serobongnya Ini pake serobong OD20 Bahannya dari Dural juga Depan laras ini Juga ada dread Buat pemasangan perdam Kalau kalian beli Plus bonus Ada perdamnya Nanti perdamnya Kita juga setelkan Dari sini juga Ya teman-teman Mantep banget Nah untuk dari Seki tabungnya Dia menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas Saman angin Ini ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan paling iri Juga bisa menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya 100 kali ya Buat jarak 10 meter anjaja Memang powernya Kecil banget ya teman-teman Kalau pengen jarak jauh Powernya ditambahi Biar agak kuat Dan juga nembaknya Bisa jarak ideal Tadi 50 meteran Ya mantep banget Nah untuk tabungnya Ini banyak dari Dural Pakai OD 60 mm Diisi di amannya saja Biar sil yang ada di dalam sini Biar awet kuatan lama ya teman-teman Untuk amannya ada di 2700-2800 PSI Dan juga habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan lebih amannya Yaitu ada di 1500 PSI Oke Mantep banget Nah untuk pengisian anginnya Ini udah menggunakan mini coupler Tinggal dicolokkan saja Keselam popannya Untuk manometer Ada di sebelah kiri sini ya teman-teman Di antara sabungan chamber Dan juga sabungan tabungnya Ada di sebelah kiri Untuk manometernya Oke Mantep sekali Nah untuk dari segi chambernya Dia menggunakan chamber monolight juga Bahannya dari Dural Series 6 Pembuatan semi sensi Dalamannya masih dalaman baja Tarikannya pun udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai single suit Triggernya pun udah menggunakan Trigger match Udah ada safety triggernya juga Kalau pengen nyefti Didorong saja ke sebelah kanan ya teman-teman Kalau pengen normal lagi Didorong saja ke sebelah kiri Nah ini popernya Belum popernya lipat Masih menggunakan popernya Bisa maju dan mundur juga Setelah powernya pun juga udah di luar Kalau diputar ke sebelah kanan Dia nampak kenceng untuk powernya Kalau diputar ke sebelah kiri Dia agak irit untuk powernya Oke Mantep sekali Itu dia sedikit penjelasan spek Dan juga harga cuci gudang Dari unit senapan angin Bocah Predator Barakuda X ini Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke teman-teman Yang selanjutnya Ini dia Unit senapan angin Bocah Predator Bull Axe Mantep banget Ini masih pendatang baru Tapi langsung kita ikutkan Cuci gudang juga Ya teman-teman Untuk bedanya Dari Predator Barakuda X Sama Bull Axe Itu bedanya Dari segi namanya Dan juga Bentuknya ya teman-teman Kalau dari sedikit speknya Ini hampir semuanya Sama Dari harganya pun Hampir sama Semuanya Ya Mantep banget Nah itu Penjelasan Perbedaannya Dari segi nama Dan juga Memang Ya Dari sedikit powernya Juga hampir sama Ya teman-teman Seperti itu Beda bentuknya ini ya teman-teman Pembuatannya Bentuk-bentuknya ini Berbeda Ya Seperti itu Nah untuk harganya Bocah Predator Bull Axe ini Kalau pengen beli unitnya aja Tanpa bonus apapun Cukup 2.900.000 rupiah saja Ya teman-teman Batangan Dapat unit senapan angin Bocah Predator Bull Axe ini ya teman-teman Unit aja 2.900.000 Belum sama ongkirnya Kalau mau ada bonusnya Cukup 3.100.000 rupiah saja Kalian udah dapat bonus tas Tali sadang Gantungan peluru Peluru tes Magajin Perdam Sama SDKS Dan juga Belum sama ongkirnya ya Kalau beli paket full set Harganya Cukup 3.800.000 rupiah saja Kalian udah dapat Tambahan Popa HMS 4.000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Dan juga Belum sama ongkirnya Oke Mantep banget Nah untuk sedikit dari speknya Dia juga menggunakan Laras pilihan dari CVS Odor Paca laras kurang lebih Ini 60 cm Jarak edal bisa 50 meteran Tergantung skill Anda Semuanya Untuk pelurunya Yang cocok ini Menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 Green Ya teman-teman Bahan larasnya Dari bahan baja juga Pake audio 13 Alur 12 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Pokoknya Jangan ragu Meskipun pakai Kaliber 4,5 mm Kenakan area fatal Kenakan area intimnya Ditambahin powernya Pasti akan Tumbang juga Ya Seperti itu Pokoknya Jangan ragu Apalagi pelurunya Ini cocoknya Pake Hercules Daya robeknya pun Juga Lumayan besar Oke Nah untuk sedikit Pelindung larasnya Ya teman-teman Nah ini Juga ada pelindung larasnya Pake serobong D20 juga Banyak dari Dural juga Oke Mantap sekali Nah untuk depan laras ini Juga ada derat Buat pemasangan Perdam ya teman-teman Kalau kalian beli Plus bonus Ada bonus Perdamnya Nanti kita juga Setelkan Perdamnya Dari sini Nah untuk tabungnya Dari segi tabungnya Ini juga menggunakan Tabung bocat Tabung 500 cc Untuk kapasitas Saman angin Ada di 2700-2800 PSI Untuk kapasitas tersebut Kalau setelan Paling irik Juga bisa Menghasilkan 100 kali Untuk jumlah tembakannya 100 kali ya Buat jarak 10 meteran Kayak tadi Ya teman-teman Nah untuk kapasitas Saman angin Ya 2700-2800 PSI Nah ini tabungnya Dari bandural Pake od 60 mm Itu perawatan tabung Kayak tadi ya teman-teman Diisi di amannya saja 2700-2800 PSI Dan juga Habis menembak Disisakan itu amannya Ada di 1500 PSI Oke Mantap sekali Nah untuk Pengisian anginnya Udah menggunakan Mini coupler Tinggal colokkan saja Ke selampung panjang Untuk manometernya Letaknya ada di chamber Di sebelah kiri sini Oke Mantap sekali Nah untuk chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolight Bahannya dari Dural Series 6 Pembuatan semi-sensi Dalamannya masih Dalaman baja ya teman-teman Tarikannya pun Udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pake magajin Dan juga bisa pake Single suit Triggernya pun Udah menggunakan Trigger match Udah ada safety triggernya Juga di chambernya Sini Oke Mantap sekali Popornya pun Juga udah menggunakan Popor GTR Bisa maju Dan mundur juga Setelan powernya pun Juga udah di luar juga Oke Mantap sekali Itu dia sedikit Penjelasan spek Dan juga harga Dari unit senapanengin Bocah Predator Bull Axe Ini kita lanjut ke Unit selanjutnya Yang selanjutnya Ini adalah Unit senapanengin Bocah Predator Bumbara Ya teman-teman Mantap sekali Nah ini Bumbara Badan usaha milik Masjid Baitur Rohman Kalau kalian beli unit ini Sekaligus langsung Nyumbang ke Badan usaha milik Masjid Baitur Rohman Jadi ini usaha milik masjid Yang ada di Kampung CV A Sodor Ya teman-teman Mantap sekali Jadi barokahnya Besar Mantap sekali Nah untuk harganya Dari Predator Bumbara ini Kalau pengen beli unitnya Aja Tanpa bonus apapun Ini cukup 3 juta rupiah Saja ya teman-teman Tanpa bonus apapun Harganya cukup 3 juta rupiah Saja Unit aja Batangan tanpa bonus apapun Belum sama ongkirnya Ya teman-teman Kalau beli unit plus bonus Ya ini cukup 3 juta 300 ribu rupiah Saja Kalian udah dapet Bonus tas Tali sadang Gantung peluru Peluru tes Packaging Perdam sama STKS Belum sama ongkirnya Ya teman-teman Kalau mau beli paket full set Cukup 4 juta rupiah Saja Kalian udah dapet Tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamu Ukuran 3 9 x 40 Dan juga Belum sama Ongkirnya Oke Mantep sekali Nah untuk sedikit dari speknya Predator Bumbara ini Dia juga menggunakan Laras spesial dari Bumbara sendiri Jara ideal bisa 50-60 meter Tergantung skill Anda Semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini juga menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Ya teman-teman Bahan larasnya Dari bahan baja Pake OD13 Alor 12 Kaliber 4,5 mm Juga ya teman-teman Ada juga Yang pelurunya Cocoknya Pake GIS Juga ada ya Teman-teman Tidak hanya Hercules Oke Mantep sekali Nah untuk Bahan larasnya Dari bahan baja ya teman-teman Untuk luar larasnya Juga udah dilindungi Dengan serobong Pake OD20 Banyak dari Dural juga Oke Mantep sekali Nah untuk Depan laras ini Juga ada derat Buat pemasangan perdam Kalau kalian beli plus bonusnya Dapat bonus perdam Kita setelkan juga Perdamnya dari sini Nah untuk dari segi tabungnya Ini juga menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas sama nangin Ada di 2700-2800 PSI Ya teman-teman Diisi di amannya saja Biar resili yang ada di dalam sini Biar awet kuatahan lama Ya Seperti itu Nah diisi di amannya 2700-2800 PSI Dan juga habis menembak Dan yang dihabiskan sampai nol Disisakan itu Di 1500 PSI Nah ini tabungnya Bahannya dari Dural Pake OD60 mm Juga ya teman-teman Nah untuk pengisian anginnya Ini udah menggunakan Mini coupler Tinggal colokkan saja Keselam pumpannya Untuk manometer Ada di antara Sabungan chamber Dan juga sabungan tabungnya Ada di sebelah kiri sini Ya teman-teman Mantep banget Nah untuk chambernya Ini juga udah menggunakan Chamber monolight Bahannya dari Dural seri 6 Pembuatan semi CNC Dalamannya masih Dalaman baja ya teman-teman Tarikannya pun udah menggunakan Tarikan lever Bisa pake magajin Dan juga bisa pake single shoot Triggernya pun Udah menggunakan trigger match Udah ada safety triggernya juga Di chambernya sini Kalau dorong ke depan Dia otomatis kunci Kalau ke belakang Dia normal lagi Oke Mantep sekali Popornya Belum popor lipat ya teman-teman Masih popor CTR Bisa maju dan mutur juga Setelan powernya pun Juga udah di luar Kalau diputar sebelah kanan Dia nampak kencang powernya Kalau diputar sebelah kiri Dia keirit Untuk powernya Oke Untuk real teleskopnya Semuanya yang cuci gudang ini Pake real teleskop Real sebelah semuanya Oke Mantap sekali Seperti itu ya teman-teman Sedikit penjelasan spek Dan juga harga Dari unit senapanengin Bocah predator Bumbara ini Sekian Terima kasih Teman-teman itu dia Empat unit Yang tersisa Yang kita buat Harga cuci gudang Ya teman-teman Kalian sukanya yang mana Mau bocap kayu Yang ready Tinggal daya setujuan Ada predator Bumbara kuda Predator bulax Predator Bumbara juga Untuk pembayarannya Bisa COD Bayar di tempat juga Bisa juga Transfer langsung lunas Untuk pemesanan Langsung hubungi Nomor admin saya Admin 123 Saya yang pegang Semuanya Ya teman-teman Seperti itu Langsung Kalau mau info Pemesanan Langsung WA saja Biar gampang Pembayaran bisa COD Bisa juga Transfer langsung lunas Seperti itu Ya teman-teman Terima kasih Yang sudah menonton video ini Pokoknya jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Serta juga Tampilkan komentar baikmu Sesuai pilihanmu Oke Terima kasih Saya Rizky Jambul Pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu lara Salam satu opi Salam jedor Di CVS Odor Toko senapanan yang terbesar Kedua di Indonesia Enggak senapanan yang ingin Ingat CVS Odor Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax